Halo Sobat, selamat datang kembali di channel youtube Tukang Bangunan Oke Sobatku, hari ini kita akan coba pasang keramik ya Untuk keramik lantai di kamar mandi atau di WC ya teman-teman Nah ini keramik kalau masang yang di lantainya aja Gampang aja ya, sama dengan keramik-keramik lainnya Nah gimana caranya masang keramik di pinggir ini ya Klosetnya teman-teman Nah ini teman-teman sebelum kita pasang Ini kan teman-teman bisa lihat nih yang sebelah sini Nah ini kita harus mal dulu ya Kita mal dulu bentuknya seperti ini Salah satu contoh yang ini ya Yang ini sudah terpasang di pinggirnya Jadi yang di bagian sini terakhir Di bagian apa, kena di klosetnya itu Baru kita mal seperti ini teman-teman Kita bentuk sesuai dengan bentuk klosetnya Nah kalau udah kita mal gini kita tandain ya Ini kan baru di gerinda Nah untuk yang sebelah sini, ini kan ada lekukannya teman-teman Ini kita bikin mal juga Contohnya seperti ini Nah ini, ini sudah kita mal nih Nanti kita tinggal lakukan pemotongan pakai gerinda ya Dengan beloan begini bisa juga kita teman-teman pelan-pelan pakai gerinda ya Nanti teman-teman Oke langsung aja setelah kita potong nanti langsung kita pasangkan Oke teman-teman Kali ini kita mau pasang ini sisa yang satu keramik aja ya Yang lain sudah kita pasang Nah ini ketinggiannya Kalau teman-teman lihat Untuk ketinggiannya ini klosetnya separohnya ya Nah separohnya ya teman-teman Pokoknya di sisanya muncul lah separoh lah Bagus lagi ya agak naik sedikit gak apa-apa Paling gak muncul separoh seperti ini Oke kita pasang keramiknya seperti ini teman-teman Ini karena kondisinya kena pintu Nah kena pintu di bagian sini Dia agak belok begini ya Ini harusnya lurus sih Cuma karena kena pintu Jadi dia ini agak maju seperti itu Oke kita mau pasang keramiknya teman-teman Ini sudah yang kita gerinda kemarin ya Kita bentuk sesuai bentuk dari apa namanya Klosetnya Ya langsung aja kong Ini dari klosetnya seperti itu Kemarin gerindanya itu pelan-pelan teman-teman Nah jadi bisa rapi seperti itu ya pelan-pelan Nah dikikis-kikis seperti itu Ini kita kasih luluan Luluan-luluannya Jangan terlalu engker Jangan terlalu kering juga Jadi kayak Nah kayak gitu ya teman-teman Kalau terlalu enger nanti Jangan terlalu turun ke bawah Ini kalau teman-teman lihat Ini tingkat kemerengannya berapa senti Ini kalau turun ke bawah nih Sampai ngalir ke 2 cm kemerengannya Teman-teman Jadi kalau kena air itu dia ngalir ya 2 cm kemerengannya Jadi kalau kesana turun Dari sini juga turun Nah ini luluannya gak terlalu basah Kayak gini aja Kalau semuanya sudah ada plasteran begini Dan gak terlalu tebel Itu kita pakai Acian semen aja bisa Tapi karena ini masih agak tebel Teman-teman Mau gak mau kita harus pakai Luluan semen lagi Seperti ini Ini karena kita menggunakan Keramik ukuran berapa nih 40 x 40 40 x 40 Biasanya kalau Lantai itu biasanya Enggak 40 ya Biasanya dibawahnya 40 ya Yang berapa 30 kan 30 25 itu Umumnya ya Pas segi dia Karena supaya Ketemu nut-nut itu Ketemu nut-nut ya Oh nyesuaikan dinding teman-teman Ini Ini gak ketemu nut nih Biasanya Kalau dindingnya semuanya Ukuran 25 x 25 Ya di Lantainya biasanya 25 x 25 Dindingnya ada yang 50 Ada yang 40 Jadi ya Gak bisa ketemu nut-nya Gak bisa ketemu nut-nya Seperti ini Kita takut ini Seperti ini Nah ini dikasih Semen Kering Seperti ini teman-teman Supaya ngeresep Nah begini Ini tampilannya agak miring ya Karena kenak pintu tadi Teman-teman Seperti ini nah jadi teman-teman tinggal nanti ngerapikan bagian depannya aja bagian depannya nanti kita kasih tekel lagi tekel yang sama tekel yang hitam juga kita tinggal cukupin teman-teman udah selesai ya di keramiknya juga ini untuk kelilingnya juga udah selesai nutnya juga udah kita kasih nutnya ini untuk pembuangannya di belakang jadi kemerengannya sekitar dua cm oke teman-teman itu aja tutorial kita hari ini gimana caranya membuat atau memasang keramik untuk lantai kloset semoga bermanfaat jangan lupa like dan sampai jumpa di video kita selanjutnya terima kasih